Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sungguhan sepijuk berita. ABD Pondorogo tahun 2023 mencapai 2,2 triliun rupiah. Sementara itu anggaran belanja daerah mencapai 2,5 triliun rupiah sehingga defisit anggaran 299 miliar rupiah. DPRD merasa prihatin dan mendorong PMK melakukan inovasi untuk meningkatkan PAD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pondorogo akhirnya menyetujui postur anggaran pendapatan belanja daerah APBD tahun 2023 di rapat paripurna DPRD Pondorogo. Dimana tahun depan uang Kabupaten Pondorogo mencapai 2,2 triliun rupiah atau turun 86 miliar rupiah dari rencana APBD 2023 awal 2,3 triliun rupiah dengan PAD 310 miliar rupiah dan pendapatan transfer 2,2 triliun rupiah serta DID 22 miliar rupiah. Sementara tahun depan postur belanja daerah mencapai 2,5 triliun rupiah. Besarnya anggaran belanja daerah ini bila dibandingkan dengan pendapatan daerah tahun 2023 membuat APBD tahun depan defisit sebesar 299 miliar rupiah. Nota disampaikan awal itu tidak ada kaitannya dengan rencana pinjaman. Kemudian di Pansus itu mudul rencana untuk pinjaman 100 miliar tapi arahnya kemana tidak jelas. Dari pembahasan di Pansus akhirnya kita menyampaikan bahwa dalam rangka mengurangi beban APBD untuk berikutnya kita merekonversi untuk dikaji ulang katanya dengan hutang itu. Karena ini kan beban menyahur utang bunga pen, utang dan bunga yang sekaligus itu dipopong itu kan sudah sangat tinggi. Sudah mulai tahun kemarin yang utangnya waktu periodenya Pak Ipong dan untuk berikutnya. Tentunya ini kan akan mebebani APBD berikutnya. Akhirnya dari Pansus kita sepakat untuk itu dikaji ulang. Sementara itu Bupati Ponorogo Sugiri Sanchoko Berdalih defisit yang terjadi di tahun 2023 akan ditutup dengan SILPA APBD 2022. Lumrah artinya dalam sebuah percanaan. Karena APBD itu selalu asumsi. Maka kemudian kita tidak boleh berasumsi yang pesimis. Maka asumsi kita harus optimis bahwa kita mampu meningkatkan pendapatan asyarakat. Asyarakat kita pasang defisit. Bukan berarti defisit. Boleh dimana-mana boleh. Tapi defisit itu artinya untuk memacu keringat agar kita beringat. Bagaimana menurut selorong APBD kita kejarnya. Tidak masalah Pak ya? Memang boleh. Kalau di Jawa Tidur boleh kok bisa sampai berlaku. Rekomendasi dari Pansus. Ada 15 rekomendasi salah setelah peningkatan pendapatan asyarakat melalui dari parkir, dari retribusi, dari apa, dari pasar. Kita dorong bersama-sama sehingga antara Dewan sama SITI kita bergerak serentak untuk mencapai titik yang sama. Yaitu kita bagaimana visi-visi dan FHGM yang kita rumuskan bersama-sama menjadi sebuah implementasi yang bisa dijalankan dan dicapai bersama-sama. Sugiri mengaku sektor infrastruktur menjadi jatah anggaran 871 miliar rupiah. Sedangkan kesehatan 400 miliar rupiah dan pendidikan 440 miliar rupiah. Sementara gaji P3K dianggarkan 100 miliar rupiah.